Teman-teman organik, air cucian beras adalah limbah yang setiap hari kita produksi dari dapur rumah tangga kita, teman-teman. Alangkah baiknya kalau limbah ini dijadikan sesuatu yang bermanfaat, contohnya adalah untuk mopo tanaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel kesayangan kita yaitu Pak Eko Project. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengajak teman-teman untuk belajar bareng tentang kandungan dan manfaat air cucian beras untuk tanaman. Bagi teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe di video kami kali ini, kami doakan semoga senantiasa sehat, mendapatkan riski yang berkah dan melimpah, serta sukses selalu. Amin. Yuk langsung saja kita simak videonya. Teman-teman organik, air cucian beras adalah limbah yang setiap hari kita produksi dari dapur rumah tangga kita, teman-teman. Alangkah baiknya kalau limbah ini dijadikan sesuatu yang bermanfaat. Contohnya adalah untuk memupuk tanaman. Karena pada konteks kali ini kita berbicara tanaman ya, walaupun demikian, air cucian beras ini bisa digunakan untuk membasuh wajah atau untuk cuci muka. Itu sangat bagus teman-teman ya, karena kandungannya bagus untuk kesehatan kulit, khususnya ibu-ibu dan remaja putri ya, yang sangat memperhatikan hal kecantikan. Jadi di sini kita satu lagi yaitu mengolah bahan limbah menjadi pupuk organik yang kaya akan manfaat. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas apa sih sebenarnya kandungan dan manfaat air cucian beras ini, khususnya manfaat untuk dunia pertanian, teman-teman. Untuk lebih lengkapnya, mari kita simak informasi berikut ini. Air cucian beras selama ini dianggap sebagai limbah rumah tangga yang tidak dianggap keberadaannya, ternyata memiliki banyak manfaat untuk menyuburkan tanaman. Karena air cucian beras banyak mengandung nutrisi yang dibutuhkan oleh tanaman, sebelum menanak nasi biasanya kita mencuci berasnya terlebih dahulu dengan air bersih. Tujuan pencucian beras ini adalah untuk membersihkan beras seperti dari kulit yang masih tersisa, sisa gabuh, serangga kecil pemakan beras, butiran kerikil yang terlihat atau kotoran lainnya. Saat mencuci beras, biasanya air cucian berwarna putih keruh pada beras putih atau berwarna merah keruh pada beras merah. Warna putih keruh merah keruh itu menunjukkan bahwa lapisan terluar dari beras ikut terkikis. Meskipun banyak nutrisi yang telah hilang, namun pada bagian kulit ari masih terdapat sisa-sisa nutrisi yang sangat bermanfaat dan dibutuhkan tanaman serta dapat membuat tanaman menjadi lebih subur. Selain nutrisi, air cucian beras juga mengandung beberapa jenis bakteri yang bermanfaat untuk tanaman. Berikut adalah tabel perbandingan kandungan nutrisi yang terdapat pada air cucian beras merah dan beras putih yang dikutip dari hasil Laboratorium Tanah Umum dan Analisis Bahan Pangan UGM tahun 2011. Selain kandungan nutrisi tersebut, air cucian beras juga mengandung bakteri antara lain. 1. Bakteri Peseudomonas florescens Bakteri ini adalah sejenis mikroorganisme yang mampu beradaptasi serta mengkloning diri dengan baik pada sistem perakaran tumbuhan. Keunggulannya adalah dapat mencitesis metabolit yang bertugas untuk menghambat pertumbuhan patogen. 2. Bakteri Pektolitik Pektin Bakteri Pektolitik Pektin adalah jenis mikroba yang bertugas untuk mencitesis karbohidrat serta asam amino untuk menghasilkan hormon tumbuh atau zat pengatur tumbuh yang biasa disingkat dengan Z. 3. Bakteri Santomas Maltopilia Bakteri inilah yang mampu menginfeksi sel hama embun tepung karena perkembang biakannya yang cepat pada suhu di atas 33 derajat Celcius. Manfaat air cucian beras untuk dunia pertanian antara lain adalah sebagai berikut. 1. Kandungan Nutrisi Air cucian beras mengandung nutrisi yang bermanfaat bagi tanaman, terutama karbohidrat dan protein yang terlarut dalam air tersebut. Nutrisi ini dapat membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman. 2. Zat Pengatur Tumbuh Air cucian beras mengandung senyawa alami seperti asam giberelin dan auksin yang berfungsi sebagai zat pengatur tumbuh tanaman. 3. Memperbaiki Struktur Tanah Air cucian beras dapat membantu meningkatkan struktur tanah. Ketika digunakan sebagai pupuk organik, air ini dapat meningkatkan kelembaban tanah dan kandungan bahan organik. Ini akan membuat tanah lebih subur dan memungkinkan akar tanaman menyerap nutrisi dengan lebih baik. 4. Pengendalian Hama dan Penyakit Air cucian beras memiliki sifat anti jamur dan anti mikroba alami. Ketika digunakan sebagai pupuk, air ini dapat membantu melindungi tanaman dari serangan hama dan penyakit. Hal ini dapat mengurangi kebutuhan akan pesticida kimia dan menjaga tanaman tetap sehat secara alami. 6. Ramah Lingkungan Menggunakan air cucian beras sebagai pupuk adalah cara yang ramah lingkungan untuk mengurangi limbah dan mendaur ulang air yang biasanya dibuang setelah mencuci beras. 7. Peningkatan Kesuburan Tanah Air cucian beras mengandung asam fitat, yang dapat membantu melarutkan nutrisi yang terperangkap dalam tanah, seperti fosfor. Hal ini dapat meningkatkan ketersediaan nutrisi bagi tanaman dan meningkatkan kesuburan tanah secara keseluruhan. 8. Mengurangi Stres Pada Tanaman Air cucian beras memiliki sifat anti stres bagi tanaman. Ketika tanaman mengalami stres akibat kekeringan, penyakit, atau perubahan lingkungan lainnya, aplikasi air cucian beras dapat membantu merangsang pertumbuhan akar, menghidrasi tanaman, dan memperkuat daya tahan mereka terhadap stres. 9. Peningkatan Produksi Tanaman Dengan memberikan nutrisi tambahan dan zat pengatur tumbuh alami, air cucian beras dapat membantu meningkatkan produksi tanaman. Tanaman yang mendapatkan nutrisi yang cukup dan optimal cenderung memiliki pertumbuhan yang lebih baik, pembungaan yang lebih banyak, serta hasil panen yang lebih melimpah. 10. Penyuburan Daun Air cucian beras dapat digunakan sebagai pupuk daun dengan cara menyemprotkannya langsung ke daun tanaman. Nutrisi dalam air tersebut dapat diserap melalui kutikula di sekitar stomata daun yang membantu memperbaiki kekurangan nutrisi dan memperkuat pertahanan tanaman. 11. Meningkatkan Keberhasilan Stek Air cucian beras dapat digunakan untuk merendam potongan tanaman stek sebelum ditanam. Nutrisi dalam air tersebut dapat membantu mempercepat pertumbuhan akar baru pada stek. 12. Peningkatan Keberagaman Mikroba Tanah Air cucian beras mengandung asam laktat yang dapat membantu meningkatkan populasi mikroba tanah yang bermanfaat. Mikroba ini membantu memecah bahan organik, meningkatkan ketersediaan nutrisi, dan meningkatkan struktur tanah secara keseluruhan. 13. Pemulihan Tanaman Yang Terserang Patogen Air cucian beras dapat digunakan untuk membantu pemulihan tanaman yang terkena stres atau terserang hama dan penyakit. Nutrisi dalam air tersebut dapat membantu tanaman pulih lebih cepat dan memperkuat sistem pertahanan mereka. 14. Media Pengencer Terbaik Air cucian beras dengan keberagaman nutrisi di dalamnya dapat digunakan sebagai pengencer pembuatan pupuk organik cair yang jauh lebih baik dibandingkan air biasa. 15. Pengurangan Ketergantungan Pupuk Kimia Menggunakan air cucian beras sebagai pupuk adalah cara yang baik untuk mengurangi limbah domestik guna mengurangi dampak negatif pada lingkungan serta dapat mengurangi ketergantungan pupuk kimia hingga 50% apabila diolah menjadi jakaba. 15. Jadi teman-teman air cucian beras ini harus diolah sebelum digunakan sebagai pupuk tanaman. 16. Untuk pengolahannya dan cara aplikasi yang tepat untuk tanaman teman-teman dapat menyimak di video kami selanjutnya teman-teman. Demikianlah teman-teman informasi tentang kandungan dan manfaat air cucian beras untuk tanaman. Semoga sedikit informasi yang kami bagikan melalui video kami kali ini dapat bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Jangan lupa terus ikuti, pantau, serta dukung channel kami, Pak Eko Project, supaya terus berkembang dengan cara like, komen, subscribe, serta share video kami sebanyak-banyaknya untuk menjangkau manfaat yang lebih luas. Sampai jumpa di video-video inspiratif dari kami berikutnya. Petani muda, mari berkarya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 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 Terima kasih.